hai oke sobat gadget kembali lagi di channel saya dan di kesempatan video kali ini saya akan coba melakukan review singkat dan nanti juga akan ada pembongkaran untuk realme c15 ini langsung saja ya teman-teman ini sudah tidak segel lagi jadi saya tidak unboxing cuma review saja Oke langsung saja kita buka ini adaptor nya teman-teman 18W pengisiannya lumayan cepat dan ini USB di kabelnya tidak ada history Oke langsung saja pada unitnya ya Oke ini unit dari realme c15 ukuran HPnya sangat tebel beda tipis sama powerbank saya mungkin ya ini powerbank saya tuh langsung saja kita nyalakan Hai Oke teman-teman ini penampakan dari belakang untuk realme c15 dia nggak jauh beda sama realme c11 yang pernah saya review juga cuma bedanya untuk realme c11 itu dia kameranya dua sedangkan ini ada empat Hai terus realme c11 tidak ada fingerprintnya sedangkan realme c15 itu ada fingerprintnya dia ada permukaannya kasar seperti ini kalau digesek dengan kuku dia bunyi terus bagian bawah dia ada speaker ada mikrofon ada colokan handset ada konektor charger terus bagian atasnya dia polos tidak ada mix sekundernya nah untuk spesies singkat dari realme c15 ini ukurannya layar 6,5 inch untuk memori dari realme c15 ini dia ada yang ramnya 4 dan ram 3 dan untuk internalnya dia 64 GB baterainya 6000 mAh terus untuk kamera utamanya kamera utamanya kamera belakang dia 13 megapiksel didukung dengan ultrawide 8 megapiksel dan 2 megapikselnya hitam putih dan satu lagi 2 megapikselnya untuk retronya untuk kamera depannya dia 8 megapiksel support HDR panorama juga dan yang paling menonjol dari handphone ini yaitu baterainya 6000 mAh terus handphonenya benar-benar tebel kekurangannya untuk realme c15 ini wah berat teman-teman berat serius dah kalian kalau mau main game terus lama-lama apalagi sambil tiduran bakal pegel banget tangan kalian Oke teman-teman itu tadi ini adalah spesifikasi singkat dari realme c15 dan sekarang saya akan melakukan pembongkaran untuk realme c15 ini kita lihat sama-sama Oke teman-teman langsung saja kita keluarkan dulu slotnya kita matikan dulu handphonenya lalu kita lepas slotnya dulu nah teman-teman untuk realme c15 ini tidak ada pengalaman di covernya dia bisa dibuka dengan tangan-teman kosong tinggal kita lepas slotnya terus kita cari celah yang gampang dibuka pakai kuku aja kita lihat baterai badaknya nah oke terus kita tekan di bagian fingerprint gini ya pelan-pelan ya teman-teman saya juga belum pernah bongkar soalnya oke nah ini nah ini cover dari realme c15 dia lensa kameranya ikut baterai covernya terus ini plastik oke kita taruh dulu water covernya nah ini dalaman dari realme c15 ini baterainya kapasitasnya 5860 mAh mungkin dibulatkan jadi 6000 mAh gitu ya oke teman-teman coba kita lihat apa aja dalamannya nah teman-teman ini jeruan dari realme c15 ini kamera utamanya terus ini mungkin kamera yang 860 mAh gitu ya Hai megapikselnya terus ini ada fingerprint disini terus ini kamera depan ini ada receivernya Hai terus ada lubang mic ini lubang handsetnya ini konektor charger oke teman-teman kita pasang lagi nah ini fungsinya untuk ketika HP kalian kena air jadi enaknya dia bisa langsung dibongkar dengan tangan kosong ya untuk covernya lebih mudah untuk melakukan pengeringan ya tapi kalau HP kalian enggak kenapa-napa ya jangan dibongkar nanti garansinya hilang teman-teman selamat menikmati ya oke sobat gadget mungkin itu saja video saya kali ini semoga bermanfaat untuk kalian dan sekali lagi untuk handphone ini emang bener-bener rekomen banget untuk kalian yang suka game dengan low budget soalnya dilengkapi baterai 6000 mAh dan chipsetnya juga udah lumayan oke teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa tekan tombol subscribe ya bye-bye bye 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 bye